Hai hampir 90% bahkan dada ini sampai habis terbakar sampai terlihat tulang rusuk bahkan kerongkongan pun juga terlihat lubangnya dia kalau nanti malam ini kemakam yang korban kebakaran tadi ya istilahnya untuk mencari info Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh cerita ini berasal dari Kang barada channel atau barada official dari zaman beliau muda ini memang terbiasa ke tempat-tempat yang boleh dikatakan memang angker pada waktu itu beliau ini bekerja menjadi seorang buruh bongkar muat di yang disebut dengan kawasan di tempat ini Kang barada memang mendapatkan tawaran untuk mencari togel jadi kawan dari Kang barada ini menyiapkan modalnya salah satunya ialah di ongkosi sebesar Rp50.000 dan memang jatah 20% jika togel ini tembus dia pun menyangkupi tawaran dari kawannya tersebut berbagai tempat angker sudah dijelajahi guna mencari nomor togel supaya tembus dan ada satu momen memang yang ketika pencarian ini menghasilkan Kang barada memang mendapatkan jatah sebesar 20% untuk hal sesajen ini ya memang sudah dimodali oleh kawan Kang barada dan disini memang ada kejadian seram yang memang selain seram ini mengandung sebuah tragedi yang sangat memilukan jadi Kang barada ini mempunyai dua orang kawan jadi bertiga lah dengan Kang barada ini ketiga orang ini termasuk Kang barada mengenal seorang paranormal sebutlah dengan Bapak A beliau ini bertiga akhirnya bersilaturahim dengan Bapak A ya usianya memang masih muda dan singkat cerita Kang rada atau Kang barada ini diberi amalan yang disebut dengan sepi geni beliau ini beliau ini berserta dengan kedua temannya pada awalnya memang ingin mengamalkan ajian atau ilmu tersebut namun pada akhirnya Kang barada dan temannya ini satu temannya ini atau tetangganya mengurungkan niatnya jadi tinggal tersisa satu orang kawan Kang rada ya sebutlah kita dengan Kang Tommy Kang Tommy ini tertarik dengan ilmu sepi geni yang tadi ditawarkan oleh Bapak A yang seorang paranormal searah syaratnya memang tidak mudah boleh dikatakan berat harus melaksanakan tape geni selama 41 hari dan ini boleh dikatakan memang bukan main-main karena 41 hari ini memang bukan waktu yang singkat nah kemudian singkatnya sebelum 41 hari atau lebih tepatnya memasuki hari ke-30 Kang Tommy ini ini tidak kuat karena memang mungkin proses dari tapak geni ini menghasilkan panas yang terlalu panas di tubuhnya dan yang fatal adalah kamar Kang Tommy yang untuk melakukan tapak geni ini tidak dikunci dari luar hanya dikunci dari dalam naasnya ketika itu Kang Tommy ini melempat keluar dari kamarnya ya kalau boleh dikatakan istilahnya gila ya tidak ingat apa-apa dan naasnya di rumah ini hanya ada adik Kang Tommy yang masih berusia remaja seorang perempuan tanpa bahasa bahasa ini langsung Kang Tommy ini menuangkan minyak tanah ke badan adiknya atau disiramkan lalu dibakar di dalam rumah tentu tetangga ini gempar karena memang selain rumah yang terbakar ini memakan korban dan entah bagaimana ini ada satu tetangga yang berusaha menolong adik Kang Tommy dengan sebisa mungkin menerobos rumah yang sudah terbakar dan Alhamdulillah memang bisa dikeluarkan adik dari Kang Tommy ini namun kondisinya memang sangat memperhatinkan karena luka bakarnya ini hampir 90% bahkan dada ini sampai habis terbakar sampai terlihat tulang rusuk bahkan kerongkongan pun juga terlihat lubangnya nah kemudian ini dibawa ke rumah sakit namun disini rumah sakit tidak sanggup menangani akhirnya dibawa pulang oleh keluarga dan ya kira-kira satu minggu akhirnya beliau ini meninggal karena memang mengalami luka bakar yang sangat parah nah entah bagaimana awalnya disinilah Kang Rada ini ditawari oleh kawan yang tadi di awal yang biasa menyuruh Kang Rada mencari nomor ini untuk berani tidak kalau nanti malam ini kemakam yang korban kebakaran tadi ya istilahnya untuk mencari info atau mencari nomor tonggil disini perjanjiannya atau upah yang diterima Kang Rada ini sebesar 100 ribu rupiah untuk urusan sesajian pun juga seperti biasa telah disiapkan disini ada apel jin ada ayam bekakat kembang estaman bahkan telur ayam di kampung yang memang masih atau baru pertama kali menetas dan singkat cerita memang Kang Rada ini akhirnya menyanggupi tepat jam 11 malam ini Kang Rada mendatangi makam gadis yang memang meninggal dibakar oleh kakaknya karena mengamalkan ilmu yang mungkin boleh dikatakan tidak ada gurunya makam ini tepat di bawah pohon randu atau pohon katuk disini Kang Rada tidak menggunakan pakaian lengkap hanya menggunakan celana dalam tentunya ya banyak sekali nyamuk yang menggigit badannya apalagi kondisi kuburan tersebut sangat-sangat menyeramkan Kang Rada pun akhirnya berkonsentrasi di makam perawang tersebut dengan posisi seperti semedi dan selang satu jam berjalannya waktu tiba-tiba pohon randu itu bergoyang dengan sangat-sangat kencang dengan dahsyat di sini Kang Rada pun panik sempat bahkan ingin berlari namun akhirnya Kang Rada ini tetap meneruskan semidinya dan ya bagusnya tetap-tetap tidak berlari ya dan kemudian betul yang Kang Rada lihat ini bahwa dari makam dari apa ya istilahnya dari posisi makam yang bagian kepala ini keluar asap seperti asap rokok yang tipis namun lama-lama ini membentuk satu sosok perempuan yang bergaun namun di sini posisi memang transparan dan membelakangi Kang Rada Kang Rada pun mencoba berbicara dengan sosok tersebut dipanggilah nama sosok yang memang dia kenal dengan mengandak pelan tolong jangan ganggu saya saya hanya kuli tolong saya menemukan nomor togel tulis di telur itu nah itu ya kira-kira seperti itu yang Kang Rada mengucapkannya ya namun sosok itu hanya bergeming dan diam saja seperti tidak berekspresi dan tidak lama kemudian pun sosok itu memang akhirnya lenyapa kemudian setelah sosok itu pergi Kang Rada ini langsung dengan sisa-sisa keberaniannya mengambil telur yang memang sudah disiapkan dan tidak lupa memang ayam ayam bekakat yang memang sudah dibawanya dari tadi dari rumah karena memang kondisinya memang lapar dan memang akhirnya pun Kang Rada ini pulang ke rumah kawannya yang memberi mandat untuk mencari nomor togel dan ketika sampai ke rumah pun akhirnya kawannya pun bertanya gimana yang dapat gak bro kawannya ini pun bertanya lalu lalu Kang Rada pun menjawab coba di cek aja sendiri siapa tahu ada dan tidak lama kemudian memang telur itu di cek dengan menggunakan senter yang ukurannya memang besar dan pengecekan ini memang memakan waktu yang tidak lama atau tidak sebentar dan akhirnya memang terlihatlah seperti kuratan-kuratan nomor dengan tiga angka atau tiga digit nomor ya di telur ayam kampung tersebut nah kemudian pun nomor ini dipasang ke apa ya istilahnya ke tempat biasanya yang memang tempat memasang togel dan singkatnya memang akhirnya nomor tersebut tembus dengan tiga angka dan dalam perjanjiannya di awal memang Kang Rada ini mendapatkannya memang tidak sebesar yang seperti di awal dulu Kang Rada ini hanya mendapatkan 10% memang menurut Kang Rada memang menurut Kang Rada justru inilah proses yang paling menyeramkan yang dialami Kang Rada karena memang boleh dikatakan baru kali ini beliau ini menemui sosok yang real atau nyata di depannya apalagi sebetulnya ini lebih ke tantangan karena gengsi atau bagaimana akhirnya pun Kang Rada menyanggupi walaupun memang sejujurnya juga dengan berat hati Kang Rada ini seperti kasihan melihat korban yang boleh dikatakan ini sangat-sangat tragis dan sekedar informasi memang kasus ini tidak naik ke hukum karena sang pelaku atau Kang ya sebutlah Kang Tommy ini dinyatakan gila ya karena memang belajar ilmu kebatinan tanpa didampingi langsung oleh guru beliau ini hanya diberi amalan dan akhirnya pun terjadi kejadian yang boleh dikatakan sangat tragis sampai memakan korban bahkan adiknya sendiri dan setelah kejadian tersebut Kang Rada ini tidak pernah lagi memasang nomor atau kode buntut karena menurut beliau ini adalah hal yang terakhir ketika beliau ini mencari nomor dan boleh dikatakan sudah kapok apalagi juga keadaan istilahnya pada waktu itu itu benar-benar sangat menakutkan ya demikianlah cerita Kang Rada yang saya coba bawakan dengan sebisa mungkin saya dan banyak kekurangan di sana sini ini saya mohon dibukakan pintu maaf dan yang utama di sini adalah saya atau diri saya sendiri mengajak bahwa apapun itu belajar memang harus disertai dengan guru jadi jadi boleh kita ambil kesimpulan bahwa yang baik bisa kita jadikan pelajaran yang buruk pun jangan sampai kita tiru kita sama-sama belajar sekian dari saya saya tutup wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh abogato 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 Terima kasih.